Welcome to another episode of Indonesia's Unique Homes Pernah ngeliat rumah, halaman belakangnya ada masjid dan golf course? Guys, this is the biggest backyard you've ever seen Inilah di balik pintu rumah, Ovidian! Selamat datang! Selamat datang! Selamat datang! Selamat datang! Gila ya! Udah bertahun-tahun gue ngajak lo kesini baru sekarang datang Gua baru-baru punya sekarang tapi gila man! This house is tradisional! Mari, mari! Selamat datang ke Bali! Oh my God, it is like Bali ya! Gua kalo lagi off, gua biasanya suka just chillin' here Karena kayak berasa lagi liburannya di Bali Iya, lu ga usah jauh juga ke Bali Rumah lu udah kayak Bali cuy! Please! Let's sit on! Aduh! Gila kita udah kenal lama banget ya Yes, we met so long ago 10 years kayaknya ya Iya kan? Gila, dan lu sekarang salah satu presenter paling mantap ya Gila! Galapaan! Gila lu warawiri di TV Warawiri, lu pikir gua becak warawiri Tapi gila, thank you for opening your home No, no, of course Gak banyak orang tau how you were raised Rumah lu tuh desainnya apa? Rumah ini banyak kayu Terus banyak lukisan Cokap gue tuh suka ngumpulin barang-barang etnik So if you see like many details Banyak yang barang-barang etnik Terdapet dimana, pameron dimana Or something like that And then she'll put it here And then she'll put it here This is my kitchen Oh, this is your kitchen? Oh, this is nice Ya Oh, lu banyak piala juga disana ya? Iya, cuma lu liat Oh my God Oh my God Oh my God Engga lah, model tuh pintar tau Pintar apa? Jalan aja Yo, can we see a backyard? Yuk, let's go Alright Welcome to my backyard What the hell? This is not a backyard, this is a golf course, Afi Dude Siapa yang main golf? Keluarga gue semua main golf Gue pas dari kecil harus main golf No Dari bapak, bapak kan he plays Terus kayaknya dia terlalu sering keluar rumah Oh Terus ibu gue, yaudah bikin sendiri aja di belakang Gila Daripada lu keluar terus Gila keren banget Di keluarga gue Kalau Sunny, you wanna spend quality time Kalau mau ketemu bapak gue Dan ngobrol In a long hours Iya Lo harus ke lapangan Lo harus main Jadi ketika gue ada maunya Oh, kita ingin Ini, gue minta dibeliin ini sama bapak Ya Gue harus ngelobby dia Ya Lewat lapangan golf Serius I'll show you around I'll show you around Ya? Yes Let's go Let's go Oh, tidak, 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 tidak aku gak basi Aku gak basi Aku gak basi Lu harus mengajarkan aku bagaimana bermain gol Eh, mau Ya, keluarga lu kerja apa sih Fi? Keluarga gue itu dulu Tahu gak jualan apa? Jualan minyak tanah Minyak tanah Minyak tanah Ya, ya, ya Minyak tanah gitu Terus Dia sempat jadi montir Ya, aku ingat bahwa Dia orangnya tekun, rajin, and it starts from there to what we have now. Zero? Zero! He just works very hard, growing from there, akhirnya jadi punya pembensin. Lo tau kalo jaman dulu main brick-bricken gitu, akhirnya dari situ he built radio stations, like our network group. Lo ga disuruh untuk nerusin like your family business? Gue selalu pengen keluar gitu dari rumah, bukannya kenapa, cuma I have to prove myself. Ada kayak gitu ya, ngerti ga? I have to prove myself, my dream is just as simple as gue pengen cari uang sendiri, without my family's privilege. Awalnya gitu, cuma pengen ngebuktiin diri nih si... Super top model. Hahaha! 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 So, disini tempat kita dimpen motor. loving klik naik! Lo layak yang mencanak. Jadi gas jean? Aku jadu, tentu saja. Kamu boleh jadu? Ya tu? Apa ni? Apa khas seorang gini? Hahaha! Wow! Nice! Siapa yang ternyatamu favoritina? Tahu ku tau? ini diantara motor-motor ini harus ada motor ini ya Oh my god so domain nice let's go let's go apa-apa udah lama ya so sibuk biasa oke sebenarnya nggak ngapa-ngapain mom so sibuk aja biar kelihatan kerja hahaha kerjanya boleh main-main gini ini keren banget ya tadi udah ngobrol-ngobrol sama opi tentang opi gedenya kayak gimana maksudnya kecilnya seperti apa mama ngajarin anak mama seperti apa sih mereka harus bagaimana jadi perempuan tuh harus mandiri perempuan harus bekerja ada atau tidak ada pasangan ada atau tidak ada keluarga harus mandiri jadi kalau ada Alhamdulillah kalau enggak pun bisa my mom got divorce when I was a when I was a kid kan dan jadi gue tinggal sama mama dan dan keluarga mama which is bapak ibu is my grandma and grandpa who raised me sampai sekarang sampai gede and I see how my mom work so hard every day she's a she's a workaholic lady dari situ malu lah dan gue anak ceweknya dia yang pertama terus gue nggak kerja kamu kan bisnis woman gitu ya biasanya anaknya tuh harus nerusin bisnisnya kalau mama nggak peduli gitu kalau dia nggak mau nerusin bisnisnya atau gimana nggak harus kita nggak tahu apa yang dia suka apa yang dia suka jalani asal apa apa-apa hidup ini harus making money ya udah bener-bener 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 Masjid ini dibikin mirip masjid yang di Arab Boy Masjid Nabawi yang di Madinah Mam, kenapa pentingnya ada masjid sebesar ini di belakang rumah sendiri? Untuk mengingatkan kita untuk selalu beribadah Boy Karena kita semuanya bekerja, itu semuanya adalah untuk ibadah Tadi saya sampaikan, anak-anak semua harus mandiri, harus bekerja Kerja itu untuk ibadah Supaya kita punya uang, supaya kita bisa berbuat untuk orang lain Karena hidup kita ini bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain Jadi apapun yang kita lakukan, aktivitas kita, seberapa sukses pun kita Boy, Ovi, Boy juga sudah seperti anak mama sendiri Kalian beda agama, tapi lakukan semuanya untuk ibadah menurut keyakinan kalian masing-masing Sesukses apapun, jangan kita yang dikontrol oleh uang Tapi kita harus menggunakan uang itu untuk kebaikan Lu kalau nyari cowok gitu ya, cowok itu harus datang dari keluarga yang privilis juga gak? Harus kaya gitu gak? Tidak Tidak, tapi saya perlukan seseorang yang bisa bekerja Gue lebih mending cowok yang bisa kerja, daripada punya apa-apa Tapi gak bisa kerja, karena gue yakin tuh bakalan abis In the blink of an eye Bakalan hilang? Bakalan abis, bakalan hilang Ya? Yap Kayak gue dong? Terima kasih banyak man, rich girl I'm not a rich girl, yeah But anyways man, you're one of my closest friends period Yeah, you too Dan you inspire me a lot actually Karena gak, gini 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 You work hard, I try to work hard No, apapun yang kita dikasihnya sekarang Let's say like this golf course or whatever we have Tapi gue lebih mending, gue punya empang sekecil ini Yes, this small Tapi keringat gue sendiri, uang gue sendiri Daripada this golf course that I didn't earn So, this golf course is a plug or no Mhm,汗